Bukan aku yang ngirim kau. Pertanyaan aku dapat langsung ini! Aku gak percaya sama kamu! Sudah berapa kali kamu bohongin aku? Sekarang, aku mau kasih kamu pelajaran. Aku mau kirim video bukti penculikan kamu ke Nabila supaya dia tahu. Kepis! Jangan! Jangan, gini! Gak! Masih! Sini! Aku yakin banget Tantu Wilda belum tahu rencana ayah yang sebenarnya. Kalau Tantu Wilda tahu, gak mungkin Tantu Wilda biarin ayah gugat hak kasual bisa mesyirah. Mas, ayo cepet dikejar Mas. Itu taksinya Raya. Aku gak mau Raya bikin masalah lagi sama Mas Arga dan juga Wilda. Tenang aja. Aku lagi berusaha untuk kejar taksinya Raya. Neng, mobil yang di belakang kenal gak? Kayaknya ngikutin taksinya udah, Neng. Itu kan mobil Om Firman. Pasti Om Firman sama Bunda mau hentiin aku buat nemuin ayah sama Tantu Wilda. Gimana, Neng? Berhenti gak? Kita ngebut aja, Pak. Raya. Raya, tolong keluar, Raya. 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 Raya, kita pulang aja yuk. Kamu gak usah nyamperin ayah sama Tantu Wilda. Bun, ayah sama Tantu Wilda itu udah bener-bener keterlaluan banget. Aku gak bisa ya diamin ayah seenaknya kayak gini sama Bunda. Ini semua itu gara-gara Tantu Wilda dan juga ayah. Firman sama Bunda itu jadi batal menikah karena mereka. Raya, tolong kamu jangan salah paham. Sebenernya Om yang minta Bunda kamu untuk jemput Albi dan juga Syira. Dan Om juga minta sama Bunda kamu untuk membatalkan pernikahan Om dan juga Bunda kamu di depan ayah kamu dan juga Tantu Wilda. Om, aku gak mau. Bunda sama Om Firman jadi batal menikah. Raya, bukan batal. Tapi ditunda, ditunda sampai semuanya kondusif. Om juga gak mau menikah sama Bunda kamu tapi di satu sisi, Albi sama Syira sedih. Dan Om juga gak mau Bunda kamu juga sedih karena melihat Albi sama Syira harus tinggal sama Tantu Bunda dan juga ayah kamu. Om, tapi gimana kalau kondisinya ini gak akan kondusif karena ayah. Ayah itu pasti ngalangin hubungan Bunda sama Om Firman supaya gak menikah. Raya, insya Allah itu gak akan terjadi. Om akan usahakan kamu. Om gak akan tinggal diam aja. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang sama Om dan juga Bunda kamu ya. Maafin aku ya, Bund. Om Firman. Udah bikin Bunda sama Om Firman cemas sampe ngikutin aku. Tolong jangan diulangin lagi ya, Raya. Kita harus selesaiin masalah itu dengan tenang. Jangan pakai emosi. Yaudah yuk, kita pulang ya. Apus-apusnya? Kamu harus habis videonya semangat bagaimana baca. Ini Nabilya belum baca. Nabilya belum baca. Apo skal videonya. Bukan aku yang kirim kau Kamu sendiri yang mencet Bukan aku Belum hapus gak? Gak Hapus gak? Nabila belum liat Kamu tuh udah gak bisa perintah aku lagi ya Aku udah capek dengerin kamu terus Aku mau pergi Sayang Sayang Aku janji Aku akan ngakuin apa aja Yang penting kamu hapus studio itu Tadi aku udah buat sama kamu ya Aku gak akan luluh kali ini sama kamu Aku penasaran Dan aku gak sabar liat reaksi yang Nabila ketika dia tau Kalau ternyata ayah dari anak-anaknya sendiri Yang udah bikin rekayasa penculikan syarat Gue yakin banget dia gak akan pernah bisa maafin kamu Atau bahkan Menjarain kamu Jadi otomatis Kamu akan kehilangan Aku soal bi Dan jiran Terus Mis Mamah aku masuk dulu ya Ya udah kamu langsung seterahat ya Ya udah kamu langsung seterahat ya Ya udah kamu langsung seterahat ya Bersih Terima kasih ya mas, kamu udah ngorbanin pernikahan kita Supaya aku bisa tinggal sama anak-anak Apapun akan aku lakukan Demi kamu dan juga anak-anak Sashimah Dan aku janji pernikahan yang tertunda ini Tidak akan menyurutkan perasaan aku kamu Justru aku akan cari cara supaya pernikahan kita itu akan terlaksana Terima kasih ya mas, aku hargai pengorbanan kamu dan gak akan pernah aku lupain gitu aja Aku juga gak akan menyerah kok, supaya aku bisa tetap tinggal sama anak-anak Dan aku gak kehilangan kamu juga Karena kamu adalah orang terpenting dalam hidup aku Dan aku gak mau kehilangan orang yang udah selalu bikin aku ngerasa berarti Terima kasih ya Jujur aku bersyukur banget Kamu sudah menganggap Aku adalah orang yang sangat berarti Dalam hidup kamu dan hidup ke amaran Tapi aku mohon Kamu harus sabar ya Dalam menghadapi ujian ini menjelang pernikahan futah Insya Allah aku harus selalu sabar Ya udah kamu istirahati Kamu hari ini Emosinya lagi Campur aduk banget Jadi kamu istirahat Biar besoknya lebih fresh Aku langsung pulang aja Terima kasih ya Kamu hati-hati di jalan ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax